Sebuah pohon berukuran besar di jalur Trans Sulawesi tumbang akibat diterpahu hujan deras dan angin kencang. Tumbangnya pohon ini menimpa sejumlah pengendara yang tengah melintas. Satu unit minibus ringsek akibat tertimpa batang pohon berukuran besar. Akibat peristiwa ini, satu orang dinyatakan meninggal dunia. Tidak hanya itu, tiga pengendara lainnya juga luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Warga yang mengetahui peristiwa ini pun berusaha mengevakuasi korban yang terjepit badan kendaraan. Akibat pohon tumbang, empat korban di dalam mobil. Satu meninggal, dua luka-luka, dan satu alhamdulillah sehat. Selain menyebabkan korban jiwa, pohon tumbang juga mengakibatkan jalur Trans Sulawesi sempat ditutup sementara. Macetan panjang kendaraan pun tidak terhindarkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, RTV